Oke, kita akan mengejarkan soal ini yaitu akar dari 4x kuadrat min 6x tambah 7 dikurangin 2x dikurangin 1 Kita akan mengalihkan dengan bentuk sekawannya, kenapa? Karena disini kalau kita masukin x-nya tak terhingga, ini akan memberikan bentuknya yaitu tak hingga dikurangin dengan tak hingga Ini harus kita hindari bentuk seperti ini Dan kalau ketemu bentuk seperti ini, kita harus mengalihkan dengan sekawannya Nah, masalahnya hati-hati cara mengalihkan dengan sekawannya Jadi kita tulis seperti ini Limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat dikurangin 6x ditambah 7 Ini harus kita buat min ya, buka kurung 2x ditambah 1 Nah, kenapa? Karena bentuknya harus tak terhingga dikurangin tak terhingga, ada 2 komponen ya Nah, sekarang kalau kita lihat disini, ini kita tidak mengubah soal, kita hanya mengubah bentuknya saja Jadi sama saja kalau min dikali 2x, min 2x, min dikali 1 jadinya min 1 Nah, dari sini kita bisa mengejarkan kaliskawannya, kelihatan ya Jadi akar 4x kuadrat min 6x ditambah 7 Kita tambah dengan 2x ditambah 1 Bawahnya juga sama nih Akar 4x kuadrat dikurang 6x plus 7 ditambah dengan 2x ditambah 1 Nah, jadinya Limit x mendekati tak hingga, disini bentuknya jadi A min B dikalikan dengan A plus B Jadi bentuknya jadi, ingat ya, A kuadrat dikurang B kuadrat Jadi kalau misalnya dianggap sebagai A, A nya kita kuadratin, berarti jadi akar hilang Jadi 4x kuadrat min 6x ditambah 7 Dikurang B nya, ini sebagai B kita kuadratin, berarti menjadi 2x ditambah 1 kuadrat Per, bawahnya kita tulis akar 4x kuadrat min 6x plus 7 ditambah 2x ditambah 1 Nah, kita tinggal ngebuka lagi bawahnya, atasnya ya, limit x mendekati tak hingga Jadinya 4x kuadrat Dikurangin 6x ditambah 7 Dikurang dalam kurung 2x nya kita kuadratin menjadi 4x kuadrat 2 dikali 2x dikali 1 Jadinya plus 4x ditambah 1 nya kita kuadratin 1 per akar dari 4x kuadrat Dikurangin 6x ditambah 7 Ditambahin lagi sama 2x ditambah 1 Nah, udah gitu ini ada yang bisa kita sederhanakan ya, kita bisa coret ya Jadi yang ini ada 4x kuadrat Di sini kalau kita buka, ini jadinya 4x kuadratnya jadi hilang juga Nah, untuk lebih jelasnya udah kita buka aja dulu Jadinya 4x kuadrat min 6x plus 7 Dikurang 4x kuadrat min 4x min 1 ya Kita buka semua ini ya Ini kita buka, ini kita buka Per akar 4x kuadrat dikurangin 6x ditambah 7 Ditambahin 2x tambah 1 Nah, udah gitu kita kerjainnya Kita hitung aja supaya kita jadi sederhana nilainya ya Di sini 4x kuadrat sama min 4x kuadrat hilang Jadi limit x nya mendekati tak hingga Di sini ada min 6x, di sini ada min 4x Jadi kita gabung min 10x ditambah 6 Karena 7 dikurangin 1 Per akar dari 4x kuadrat min 6x ditambah 7 Ditambahin dengan 2x tambah 1 Nah, setelah bentuknya kayak gini Kita akan mengalihkan dengan pangkat tertingginya Kalau kita lihat yang di atas Di sini ada min 10x Di sini pangkatnya pangkat 1 ya Nah, di sini juga yang bawah 2 pangkat x Artinya 2x tambah 1 Dan yang di dalam akar ini 4x kuadrat Tapi jangan lupa di sini ada akar ya Jadi kalau akar dari 4x kuadrat Itu pangkat tertingginya tetap aja x ya 2x gitu nilainya Nah, jadi kita akan mengalihkan dengan pangkat tertingginya Nah, jadinya kita kaliin dengan 1 per x Kita bagi dengan 1 per x Nah, jadinya di sini limit X mendekati tanghingganya Menjadi min 10x nya Kita bagi x gitu ya 6 nya juga kita bagi x Terus yang bawahnya juga sama Semua komponennya kita bagi x Jadi yang di dalam akarnya ini Kita bagi x Tapi karena di dalam akar Nulisnya jangan dibagi x Jadi bentuknya malah jadi x kuadrat Itu semuanya ya x kuadrat Ditambah 2x nya dibagi x Ditambah 1 nya dibagi x Nah, kita lanjutin lagi Jadinya min 10x dibagi x itu nilainya adalah Min 10 Ya Ditambah limit dari 6 per x Itu nilainya adalah 0 ya Nah, terus yang bawahnya Di sini ada akar 4x kuadrat dibagi x kuadrat kan akar 4 Ya, ini akar x kuadrat sama x kuadrat Jadi tinggal akar 4 Di akarin jadinya 2 Nah, yang ini sudah pasti 0 ya Karena dia limitnya itu Pangkat di atasnya itu kecil Jadi daripada yang di bawah Jadi hasilnya pasti 0 Nah, yang ini 2x dibagi x 2x dibagi x itu nilainya adalah 2 Dan ditambah 1 per x Pasti nilainya adalah 0 ya Karena dia pangkatnya yang paling kecil di atas ya Nah, dari sini Jawabannya min 10 dibagi 4 Nilainya adalah min 2,5 Jadi jawabannya min 2,5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!